Saat malam pemirsa inilah Headline News pukul 23 waktu Indonesia bagian barat bersama saya Andromeda Arizal. Untuk mengetahui perkembangan harga kebutuhan pokok, Jelang Idul Adha, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sidak di pasar tradisional di Semarang. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan memastikan harga kebutuhan pokok dalam kondisi stabil. Pantauan harga kebutuhan pokok dilakukan di pasar Karangayu, Semarang, Jawa Tengah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan didampingi wali kota Semarang, Hever Nita Gunaryanti Rahayu. Langsung ngecek harga kebutuhan pokok dengan para pedagang, baik pedagang sembako, pedagang daging ayam, pedagang bawang, dan kebutuhan lainnya. Setelah selesai memantau harga di pasar, Mendak mengatakan harga kebutuhan pokok Jelang Idul Adha stabil, baik itu beras, minyak, daging, dan juga telur. Terima kasih Pak. Minyak apa? Minyak kita Pak. Minyak kita. Ini kan 2 kilo, 2 liter. 2 liter. Penderita kata untuk lebaran Idul Adha, semua sembako, bahan pokok, apapun yang diperlukan, ayam, daging, telur, semua lengkap harga sabit. Pak tadi membagi beras? Beras tadi 200. Lalu saya kalau ke pasar beli beras, saya bagi-bagi. Ya, dia peragangnya kebagian, 1 karung, 1 karung, 1 kantong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.